Intro Setelah melaksanakan kegiatan lomba trijuang 8 km pada hari minggu yang lalu, hari ini kembali lagi dilaksanakan lomba trijuang 17 km di lapangan Gajah Mada, Tembilahan. Setelah melepas kegiatan tri lomba juang dan karnaval pada hari minggu 13 Agustus 2023 kemarin, hari ini kembali dilaksanakan kegiatan tri lomba juang 17 km bertempat di lapangan Gajah Mada, Tembilahan pada Senin 14 Agustus 2023 pagi. Kegiatan lomba gerak jalan tri lomba juang 17 km hari ini diikuti peserta pelajar sebanyak 3 regu dan 2 regu lainnya dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Kegiatan lomba pada hari ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Ikatan Guru Olahraga Nasional Indra Girihilir, para panitia tri lomba juang hut RI ke-78, dan para peserta lomba. Saat diwawancarai oleh awak media Budi Indra selaku Wakil Ketua 1 Ikatan Guru Olahraga Nasional katakan, setelah dilaksanakan pertama kalinya pasca pandemi COVID-19, setelah melaksanakan beberapa lomba yang telah direncanakan pada hari ini dan selama kegiatan lomba berlangsung, berjalan dengan baik dan lancar. Atas nama Igor Nas dan dirinya pribadi merasa bangga, karena telah diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan lomba trijuang dalam rangka memeriakan hut RI ke-78. Dirinya juga akan melaksanakan tugas yang diberi secara profesionalisme. Tentunya kami dari Ikatan Guru Olahraga Kabupaten Indra Girihilir atau IGOR Nas berbangga sekali dan luar biasa buat kami diberi kepercayaan menyelenggarakan kegiatan ini untuk pekerja-pekerja kami di lapangan. Tentu ini ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemda Kabupaten Indra Girihilir dan segala dan semua pihak yang telah ikut mendukung kegiatan ini dan memberi kepercayaan penuh kepada kami untuk melakukan kegiatan se-profesional mungkin. Dan ke depannya kami juga sangat berharap untuk profesionalan kami akan bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Indra Girihil. Salam dari Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Indra Girihilir. Untuk diketahui khusus untuk pelajar mencapai 40 untuk pelajar SMP, SD sekitar 25 peserta, sedangkan instansi atau OPD terkait sebanyak 30 peserta yang mengikuti lomba terijuang selama perlombaan berlangsung. Nadia Anggreni dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!